hai 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 Hey yo what's up mamang welcome back again ya di sini adalah part yang kedua soal pembahasan pembelajaran script auto faucet ya di sini ke di video part pertama kita udah menampilkan balance ya lanjut kalian buka MT manager ya di sini kan kemarin eh di video sebelumnya gua masih menyalin yang di bawahnya kalian tempelkan lagi nah yang bagian ini yang di bawah yang fungsin tamar dan fungsin yang lain-lain ya karena kita udah ngambil eksplode belen sama time sama energinya nah sekarang lanjut kita isi disini fungsin jika energinya kosong kayak dengkelu ya anjay ya itu adalah fungsi energi jika nol ya guys ya Oke itu kita skip aja ya atau kalian bisa ubah kata-katanya itu terserah kalian ya energi mau habis silahkan itu ya kalian cukup ubah itu doang atau woi woi bujang energi kau habis shorling lagi coy Nah gitu ya bisa kalian edit sepuas kalian aja oke dan untuk selanjutnya yang bakalan kita isi di video ini yaitu url autonya disini kita harus mengambil ataupun menyalin url autonya kembali kita ke http kanar ya guys ya kembali di menu utama gini kalian cari yang namanya t-rex atau CXJ dan auto ya ini ya kalian pilih tekan sekali salin yang ini Oke salin kalian paste disini ataupun tempel dan disini jangan diubah Oke yang diubah ini semua jangan diubah cukup url autonya doang ya karena disini dominan website auto voucher ini sama untuk token-tokennya ya dan gua bakalan jelasin nek tokennya ini diambil dari mana dan kenapa enggak usah diubah Oke disini ya tokennya ini eksploitan token itu diambil dari auto ini dan respon text ya dan gua Scroll dulu gua Scroll 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 anjay memang gua Scroll Oke disini bagian disini ya ini itu diambil dari input tipe hidden name token value ya jadi dia sama seperti ini kan input hidden token name value dan yang dihilangkan cuman dihilangkan cuman ininya doang mulai dari sini sampai sini ya karena setiap token itu bisa berubah-ubah setiap akunnya jadi ini enggak usah dimasukin dan cukup di-explode cuman bagian petik eh petik dua input token name value ini adalah yang bagian bagian apa ya bagian kedua ini nah ini sampai petik dua ini ya dan belakangnya petik satu di belakangi dengan petik satu jika eksplotan menggunakan eksplotan website itu menggunakan petik dua kalian harus menggunakan awalan petik satu seperti ini dan begitu juga sebaliknya jika websitenya menggunakan eksplotan petik satu kalian juga harus menggunakan eksplotan petik dua ya gua bilang eksplotan aja lah kalau misalnya gua salah ngomong ya mohon maaf dan gua minta untuk dikoreksi ya guys ya Oke lanjut ini adalah fungsin timer ya fungsin timer itu berada di sini yang harus kita isi adalah eksplot bagian timernya atau waktu autonya ya oke lanjut kita buka lagi ke menu auto tadi dan kita salin yang ini ya guys ya yang ini let timer 60 karena tadi di websitenya itu menggunakan 60 detik untuk memproses claim token ataupun koinnya ya oke kalian salin dan kalian kalian ketik lagi eksplot buka kurung petik satu kalian kalian nganu kalian paste paste nganu anjir ini gua spasi dulu oke dan yang kalian hapus adalah mulai dari angka 60 komanya jangan hapus ya oke jadi di belakang di belakang koma kalian buat lagi petik satu jadi dia petik satu koma petik satu ya guys ya terus kalian ketik lagi koma eksplot buka kurung petik satu kalian tempel lagi dan yang kalian hapus adalah koma dan 60 123 oke dan kalian tutup dengan petik satu lagi dan koma string auto kenapa bang kenapa auto ya karena auto ini diambil dari sini karena website ini kan yang bakalan kita edit sekarang itu adalah website url bagian auto ya guys ya jika kalian ini ganti menjadi kotolodon ya itu terserah kalian jadi patokannya yaitu ini ya guys ya auto patokannya yaitu dan kalian harus ganti yang dibawanya juga sesuai patokannya gesya Oke string auto tutup kurung buka kurung petak satu tutup kurung petak terus tutup kurung biasa buka kurung petak nol tutup kurung petak dan titik koma Oke ya guys ya dan kalian save Oke disini fungsi timer fungsi timer itu time ini diambil dari Aduh anjir ini string time ini diambil dari sini ya gesya string time ini diambil dari sini dan ini isinya yaitu Hai ini 60 detik tadi led timernya tadi kan 60 detik cuman kita hilangin 60 detiknya doang jika websitenya mengubah detiknya entah 10 jam itu otomatis disini juga bakalan berjalan 10 jam ya jika websitenya otom mengganti ataupun mengubah waktunya menjadi 10 abad otomatis web scriptnya juga menjalankannya 10 abad ya guys ya anjay ya itu cuman perumpamaan doang ya guys ya jangan dianggap serius dan untuk timernya disini bisa kalian ubah sesuai keinginan kalian seperti website gua yang sebelumnya ya kan kalau misalnya kalian lihat ada detikan detikan waktu menunggu gitu ada tulisan sabar bosku ritual dulu gitu ya guys ya kalian bisa ubah menjadi wait ataupun tunggu second second tunggu second tunggu dan disini adalah waktunya nah ini adalah waktunya ya gesya ini X ini adalah waktunya waktu yang 60 detik begitu diambil dari sini ngerti enggak ya ngerti lah ya gesya semoga ngerti kalau misalnya kurang paham bisa tanya di grup ya Oke lanjut disini gua ataupun gua akan bahas lagi soal auto free five yang dibawa ya gesya yang akan kita isi adalah ini ya ini semua dan disini data token qrl sebaiknya kayaknya saya kagak usah diisi guys ya cukup gua jelasin aja disini data token itu diambil dari auto ini do auto ini juga ya request bukan diambil dari auto free five cuk ini request text nah token token sama dengan ya anjir seperti yang gua bilang yang cukup diambil token sama dengan doang yang ini token sama dengan token sama dengan string token token sama dengan itu diubah menjadi string token ya jadi untuk ini yang klaim ini ya teks klaim-klaim ini diambil dari mana Bang itu diambil dari dari auto-auto setelah verify ya ini kan verify dan auto ini diambil dari sini anjaya gesya diambil dari sini klaim itu adalah tulisan yang sukses pulih sukses pulih sukses pulih itu guys yang good job yang ini itu adalah klaimnya yang tadi yang diisi yang disini kan disini ada petik satu nih di dalam petik dua petik dua ini ada petik satu petik satu itu diambil dari sini dari ini ini balance balance ini aduan jir ketutupan cuy ini kalian kalian bisa lihat kan dan untuk teksnya teks ini teks sampai petik satu ini ya petik satu ini teks titik dua spasi petik satu diambil dari sini teks titik dua petik satu jadi yang 200.000 koin has been added to your balance itu mulut yang ini yang ini sampai sampai ini itu enggak diisi enggak kita isi soalnya seperti sama kayak led timer waktu itu waktu-waktu timer timernya ya sama seperti timernya jika websitenya habis mau merubah jumlah apa ya jumlah hasil autoclaimnya secara waktu-waktu sejak kapanpun ya sesuka hatinya maupun dibuat 10 miliar ya hadiah autoclaimnya otomatis Secret Thermox itu juga bakalan memunculkan tulisan eh mengambil 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 ataupun menampilkan ya tulisan sesuai balance yang diberikan ya ngerti enggak anjay contoh nih jika websitenya sewaktu-waktu mengubah jumlah autoclaimnya kayak tadi 10 miliar si Thermox juga bakalan memunculkan tulisan ini 10 miliar koin has been added to your balance gitu ya guys ya oke gua rasa kalian paham ya guys ya intinya ini kagak usah diubah aja ya yang auto verify kagak usah diubah gua cuman jelasin di bagian situ doang oke dan disini kita kembali ke dashboard ya ya guys ya kembali ke dashboard disini kita paste lagi alamat dashboard ya dashboard yang paling atas Oke salin kalian tempel ataupun paste disini oke dan disini perbedaannya cuman kan disini udah gua gua buatkan tulisan perbedaannya cuman string UB UB bisa kalian ubah karena ini update balance dashboard yang baru kan tadi setelah kita di website itu kita udah menerima rewardnya akan kita kembali ke dashboard lagi kan guys ya jadi apa ya jalur dari script thermox ini yaitu kita pertama buka dashboardnya ya ini ini adalah tampilan dashboardnya yaitu yang berisikan balance balance dan energi kita setelah itu kita kembali eh kita tadi nekan auto ya kan guys ya kita nekan auto dia akan berjalan dan akan ada waktunya timernya setelah timernya udah udah selesai dia akan diverifikasi dan dicek tokennya ya dan dia kita akan memenculkan teks 200 juta miliar koin has been edit gitu ya dan setelah kita udah mengambil ataupun mendapatkan rewardnya kita akan tadi kembali ke dashboard lagi dan di dashboard itu jumlah balance kita dan energi kita otomatis berubah kan guys ya jadi yang harus kalian ganti yaitu ini doang ini tadi di atas itu disini tulisannya DASH kan guys ya ini DASH kan jadi kita harus mengganti DASH itu menjadi UB ataupun update balance bisa kalian ubah menjadi update ya update doang bisa tapi biar lebih lebih simple ya gua buat UB aja update balance itu artinya ya guys ya oke dan kita explode lagi bagian account balance yang baru dan juga energi dan jumlah yang baru ya guys ya kita explode kita cukup salin ini ini doang ya kita salin ini semua salin salin ya salin akunnya dulu wait 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 Oke kita ganti disini oke tempel dan yang kalian ubah des das dasnya nih jadi UB begitu juga yang lain balance nya juga begitu ya kita salin ya guys ya kita salin oke dan ubah DASH nya menjadi UB tempel DASH kita ubah jadi UB begitu juga dengan energi ya guys ya energi-energi energi-energi oke ini kita salin energi-energi energi-energi terp Worldsnya adaасти disini aduh magnet-energi ataupun tempel dan ubah DASH menjadi UB jenda Exactly begitu juga dengan eh jumlah jenda energi kita kita salin Oke kalian paste disini Ini apa sih mamang Oke Mana jumlah ini Kalian paste disini ya Di jumlah Tempel Dan kalian ubah D A S H menjadi U B Oke Mantap pintar Oke dan disini Eko nya Eko warna Warna ini bisa kalian ubah Seperti nama color-color tadi Yellow Ini green Bisa ini Purple Oke Dan Energi yaitu ini ya Your energy Energi Kalian cukup ubah disini Your energy Your Your energy Remain sisa Sisa Titik 2 Jumlah Jumlah ini Yaitu Angka-angka energinya tadi Sisa-sisanya ya Oke setelah itu Setelah udah kalian ubah Kalian save Dan kita jalanin ulang Oke Seperti yang gue bilang Jika Seperti ini Tidak muncul ya Tidak muncul itu Berarti Permasalahannya Berada di cookie Anjay Gue akan ambil cookie nya Dulu lagi ya guys Ya Nah kan ini udah plot player Cloth player Janco ya Dia otomatis Cloth fair ya guys ya Itu Artinya Websitenya Sangat legit ya guys ya Sampai dibuat Cloth flare Oke gue ambil dulu ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! 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 waktu kita jalanin ulang ya coba Oh tidak juga anjay jadi ya seperti yang gua bilang tadi disini tidak ada namanya pro player ataupun apa semua kita ini belajar bersama jika ada kekurangan kita bisa langsung diskusikan di grup ya guys ya Oke ini intinya scriptnya udah berhasil coba guas withdraw dulu ya withdraw dulu anjay berapa juta ini anjay Oke gua withdraw Oke masuk sebesar 8248 500 ya gue cek voucher Pai gua dulu oke oke gua udah masuk di dashboard voucher P gua dan gua cek apakah gua masuk ya ya dan websitenya masih terbukti membayar ya guys ya di sini normal payment ya guys ya jadi mungkin sekian video pengajaran soal pembuatan script auto apa ya auto ngiwi website berenergi jadi kalian bisa download file yang udah jadi sama file mentahan itu berada di deskripsi di bawah ataupun lebih tepatnya berada di grup telegram ya kalian bisa masuk ataupun join ke grup telegram ya di sini oke di sini kita bisa diskusi bareng soal seputaran informasi eh kripto keren secara gratis ya gesya karena di sini gua usahain kagak depo depo dulu anjay ya oke memang ya apalagi ya mungkin udah sekian ya gesya jika kalian ada yang perlu ditanyakan kalian tanyakan di grup ya soalnya gua lebih sering aktif di grup Oke mungkin sekian part 1 dan part 2 udah selesai ini adalah ending dari sebuah game anjay game ending dari sebuah pembuatan tutorial script termux auto voucher website Oke akhir kata mungkin gua ucapin terima kasih buat kalian udah subscribe dukung dan support gua selama ini ya guys ya jika ada kalian pertanyakan anjay itu mulu udah ngomongan oke dadah dan jangan lupa ingat apa yang dibilang babang windabasudara katakan arah arah gambar-gambar entai dan jangan lupa ritual see you di next jonka ji k